Kekesempatan ingin mengingatkan bahwa secara hukum pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia Secara politik ya memang mereka masih dipilih secara demokratis oleh warga negara Indonesia Tapi secara sosiologis ada impossible hand yang mengendalikan jalannya pemerintahan dan kekuasaan politik di Republik ini Kita tidak tahu apa itu tapi yang kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI Saya guru sejarah 12 tahun, penatar P4 saya 10 tahun, saya peserta terbaik satu penataran P4 tingkat nasional angkatan kelima di Sumatera Utara Saya terbaik satu, kenapa? Karena saya bisa menjelaskan Pancasila itu dengan data sejarah Nah, kenapa saya yang khawatir adalah kebangkitan PKI? Begini Dulu ketika PKI akan bangkit, kondisi yang terjadi sama seperti sekarang Harga-harga kebutuhan begitu mahal Dan kesempatan bekerja begitu sulit Apa yang terjadi kalau kerja sulit, kebutuhan mahal? Orang nekat Orang galau Situasi ini sangat subur Untuk diprovokasi Ke arah kepentingan sang provokator Ya Jadi waktu tahun 64 menjelang 65 seperti ini Sekarang juga berulang Saya khawatir ini Dilakukan oleh kelompok yang sama, PKI Karena orang yang kesulitan, orang galau itu sulit untuk disatukan Seperti daun kering, nggak bisa diikat Yang susah, yang paling mudah dibakar, diprovokasi Nah ini kondisi yang memang mereka ciptakan Jadi penguasaan ekonomi di segala sektor Kita terkejut ketika Bank Dunia mengeluarkan data Perekonomian Indonesia hari ini Hanya berada di tangan Sepuluh jari dari dua tangan manusia Jadi mungkin sembilan naga tambah satu Kita nggak tahu Seperti itu Nah ini kan mereka bisa men-setting apa saja Mereka bisa men-setting apa saja Lapangan pekerjaan, kasih sama siapa Mereka bisa Sekarang dikasih sama imigran-imigran Tiongkok Legal maupun yang ilegal Dulu sih boleh kasih pekerjaan sama orang asing Tapi segala mereka transfer teknologi Sekarang pekerjaan kasar Yang cuma bisa dikerjakan oleh bangsa kita Yang nggak sekolah itu pun Mereka ambil alih Akhirnya bangsa kita kehilangan lapangan pekerjaan Makasih saya dukung statementnya Fahri Hamzah Bangsa kita sampai ngemis-ngemis Jadi babu ke negeri lain Sementara lapangan pekerjaan di dalam negeri Dikasihkan kepada orang-orang Tiongkok Ketika Menteri Ternyata Kerja Kemudian menyerang Fahri Saya balik menyerang Menteri Ternyata Kerja Anda nggak paham jadi Menteri Ternyata Kerja Anda mau ambil sisi negatifnya saja Ambil kontennya Ya, protekslah lapangan pekerjaan dalam negeri Kasih keluarga kita Biar tidak jadi TKI, TKW Anda kok marah-marah Memang ada Menteri yang bodoh saya bilang Nah itu-itu udah terjadi ya Kesulitan pekerjaan Dan mahalnya harga barang PKI dulu bangkit dalam situasi seperti ini Kenapa rakyat mudah diprovokasi Yang kedua Ciri kebangkitan PKI 65 itu adalah Kriminalisasi ulama dan tokoh bangsa Lagi-lagi supaya masyarakat kehilangan arah Nggak ada panutan Jadi kalau ulama di stigma jelek Ulama di stigma negatif Tokoh-tokoh bangsa yang banyak berjasa Dikatakan makar Di stigma negatif Kan mereka kehilangan arah Karena tidak punya lagi panutan Ini juga situasi yang diinginkan dari PKI Kemudian pada masa lalu juga ada pendataan ulama Terutama di Pulau Jawa Dan setelah didata Rata-rata ulama itu matinya tersemblih Ya Dan sekarang mungkin penyembelihan secara fisik Orang berpikirlah untuk melakukannya Tapi penyembelihan-penyembelihan secara ideologi Penyembelihan-penyembelihan secara spirit Sehingga para ulama tidak lagi bersuara lantang Untuk menyatakan kebenaran dan keadilan Itu pasti sudah terjadi Karena ulama-ulama yang punya suara lantang Yang ini sekarang itu dikriminalisasi Jadi didata Didata Ada orang bilang kan gak salah ulama didata romoh Untuk meningkatkan kualitas Ya benar Kalau yang mendata majelis ulama Kalau yang mendata polisi Masa iya Diajari nembak ulama itu saya bilang Diajari nangkap orang Ya tujuannya Impossible hand Dan ini pernah terjadi Di masa kebangkitan PKI tahun 65 Kemudian yang keempat Ada pemberangusan ideologi Islam Ya Kita ingat dulu Dalam sejarah Karena saya guru sejarah Pernah menceritakan kepada mahasiswa saya Kepada murid saya Seorang guru masuk ke dalam kelas Menyuruh murid-muridnya pejemata Menadahkan tangan Ibu guru kasih kami pinsil Maka anak-anak tu melakukannya Ibu guru kasih kami pinsil Gurunya bagi-bagi pinsil Udah Buka mata katanya Buka mata Ada pinsil Ada Berarti Ibu guru ada Itulah anak-anak Betul Sekarang pinsilnya taruh lagi di laci Tadakan tangan lagi Biar dapat pinsil lagi Cintanya sama Allah Kejemata Ya Allah kasih kami pinsil Anak-anak bilang Ya Allah kasih kami pinsil Gak ada tau pinsilnya Ada pinsil anak-anak? Gak ada Berarti Tuhan gak ada Dan itu udah terjadi lagi Kan ada di Youtube Seorang pemuda mengatakan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Berarti aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Aku bersaksi Muhammad Adalah Rasul Ubtisan Allah Saya tanya Bersaksi di pengadilan Sarannya apa? Mengalami Mendengar Atau melihat Sekarang saya tanya Kalian ngalami gak Bersama dengan Tuhan dan Rasul? Mendengar gak dia berfirman? Hah? Enggak kan? Mengetahui gak? Enggak Ngapain kau bersahadat? Sudah ada di Youtube Dan itu pasti orang komunis Dan terlebih dah Satopo nasional Mantan presiden lagi Dalam Hari ulang tahun Partai yang dipimpinnya Kemudian dengan Dengan lantang mengatakan Bahwa Jangan Menganut ideologi Tertutup Apalagi sampai Percaya pada akhirat Akhirat itu Ramalan masa depan Pertanyaannya Apa sudah ada orang yang pulang dari Akhirat? Begitu? Kan sama ini Pemberangusan Ya Pemberangusan Ideologi Keislaman Baru dituduh Intoleran Baru dituduh Ideologi tertutup Dan lain sebagainya Itu sudah terjadi Kemudian yang kelima Mata uang Republik Tuan 64 itu Lambangnya Palu Arit Dan Palu Arit Berkibar di mana-mana Sekarang itu juga Sudah terjadi Bendera Palu Arit Di mana-mana Baju Palu Arit Sudah dipakai orang Aku bangga Jadi anak PKI Sudah ditulis orang Dan uang baru Pecahan 5 ribu 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu Bacaan BI Dengan cat yang terputus-putus Kalau kita rekonstruksi Ya memang Kalau Arit lagi Lengkap ya Lengkap itu sudah Apa Ciri-ciri Kebangkitan PKI Makanya Saya khawatir Ada Impossible Hand Ya oke Memang pemerintah kita Secara hukum Masih pemerintah Republik Indonesia Secara politik Dipilih secara demokratis Oleh rakyat Indonesia Tapi Kenapa kebijakannya Seperti ini Saya khawatir Ada kekuatan lain Yang paling saya khawatirkan adalah Impossible Hand Itu adalah PKI Karena ciri-cirinya Sudah sama dengan Ciri kebangkitan PKI Tahun 65 Dan ini Patut diwaspadai oleh semua pihak Semua agama Karena kalau PKI berkuasa Bukan jumlah-umlah Islam yang dihabis Tapi semua mereka yang yakin kepada Tuhan itu Terima kasih telah menonton!